Hai teman-teman semua selamat datang di channel YouTube aku Barswek nah pada video kali ini aku bakal bagi ini tutorial bagaimana secara membuat video yang lagi viral yaitu video sikok bagi duo yang sekarang lagi hype banget ya teman-teman nah disini akan pakai adegan entah ada benda yang jatuh terus tiba-tiba abangnya ngomong gitu yang lagi dengerin musik sikok bagi duo nih tiba-tiba joget tapi dengan editan yang sangat kece dan keren banget pastinya bikin naki dan candu abis pasti ya temen-temen ini bener-bener cakep banget nah aplikasi yang paling di yang digunakan di sini ya temen-temen aplikasinya itu ke apa cap card atau yang kita lebih mudah disebutnya capcut aja teman-teman ya jadi pakai aplikasi capcut yang di bawah ini nah tapi sebelum kita buka aplikasinya kalian download dulu ya temen-temen kalau kalian belum punya di App Store ataupun di Playstore kalian Nah setelah kalian download langsung kita buka tiktok kita teman-teman ya Nah kita buka aplikasi tiktok kita dan pilih di kolom pencarian itu langsung kita klik ketik aja sikok ya temen-temen nah ini guna ya untuk apa ya teman-teman ya ini misalnya kita pilih salah satu video aja mana aja boleh di sini langsung kita save kita simpan videonya ini ini fungsi nanti agar suaranya ya teman-teman musik sih kok bagi duanya itu bakal kita kompres ke dalam video kita jadi kita nggak capek lagi nyari video nyari musiknya gitu teman-teman nah berikutnya yang perlu kalian siapkannya itu yang pasti video kalian teman-teman ya video yang bakal kalian edit nih aku tadi buat yang seperti ini ya ini yang ini aku buat jadi ini durasinya 13 detik kalau bisa kalian lebih dari 13 detik ngerekamnya teman-teman karena nanti kalau kita edit ini kayak lebih kependekan gitu jadi usahakan sampai 20 detik-an gitu teman-teman Nah setelah kalian rekam video kalian yang keren abis langsung kita buka aplikasi capcut kita ya teman-teman disinilah kita bermulai ini langsung kita pilih proyek baru teman-teman kita klik aja proyek baru dan kita tinggal pilih video yang ingin kita edit tadi dan aku cari yang mana ya video ini dia ya yang ini ya Nah kita tambahkan setelah kita pilih videonya kita tambahkan dan disini yang paling penting teman biar kalian nggak salah kaprah ya teman-teman disini langsung kita pilih ketika ada dia selesai ngomong ya ya taruh kurasih suara yang ini setelah ini lagi dengar sikok bagi dua ah dop up setelah ngomong sikok bagi duanya disini ya pas disini ya ini langsung kita pisahkan teman-teman dengan di bawah ini toolbar di bawah ini kita kita klik dulu yang disini ya wik udah di klik bagian video ini nah disini ada pilihan untuk dibagi nah langsung kita klik aja bagi nah maka klik yang di atas ini terbagi menjadi dua teman-teman Nah setelah videonya terbagi menjadi dua ini untuk apa gunanya ini bakal kita edit teman-teman karena di bagian yang disini aja nih yang bagian kita joget itu aja yang perlu kita tambah filter atau efeknya teman-teman tapi sebelum kita tambah efeknya langsung kita pilih nih audionya pasti ya di sini nih ada kan tambahkan audio kita klik aja tambahkan audio nah disini kita pilih di ekstrak setelah itu kita di ekstrak aja dari video tiktok yang kita simpan tadi teman-teman ya dari hasil video tiktok yang kita simpan tadi disini udah ada aku save tadi teman-teman jadi kita pilih aja yang dari sini kita klik tambah itu cepat aja teman-temannya ini mohon maaf teman-teman musiknya bakal aku matiin teman-teman karena takut kena copyright tadi abang-abang tadi kan ngomong nih nah kita potong ya teman-teman kita potong musiknya tadi karena abang tadi kan ngomong kita hanya perlu musiknya aja teman-teman sampai dia ngomong itu kita potong disini kita klik dulu musiknya disini lalu kita pilih bagi nah setelah itu klip yang ini itu kita hapus aja kita hapus nah yang ini teman-teman langsung kita share aja untuk kedepannya gini nah ini ya udah ya teman-teman ini ada musiknya teman-teman jadi ini enggak aku hidupin karena takut kena copyright teman-teman ya nah lanjut lagi untuk ngasih efeknya kita pilih klip yang ini teman-teman klip kita ini kita pilih dan disini langsung kita pilihkan dia mana ya kita pilih dia gayanya teman-teman oke di menu gaya teman-temannya jadi kita pilih gaya setelah itu kita pilih lah disini kita cari ini kecepatan yang disini teman-teman langsung kita pilih gaya kecepatan nah disini dia sedang membuat banget ya sedang menambahkan gayanya kita tunggu aja sampai ini menjadi 100% teman-teman nah setelah berhasil kita lihat hasilnya teman-teman yang nah ini sebenarnya ada musiknya teman-teman ini aku matiin aja ini udah pas sama sih kok bagi duanya tadi teman-teman karena ini kependekan aku mau bikin panjang ini bagi aja terus disini tinggal aku salin aja lagi ini tinggal aku salin mana ini oke ini ada salin biar biar rata panjangnya teman-teman oke ini jangan lupa untuk dipotong juga dan dihapus di bagian sini ya teman-teman agar video nggak panjang dan jangan lupa hapus juga ini ya template-nya atau watermark disini Oke selesailah kita hapus coba kita play ya teman-teman ini ini mohon maaf sama sekali nggak ada musiknya aku buat deh tapi ini sebenarnya udah ada musiknya karena ini takut kena copyright aja teman-teman jadi kalau kalian mau lihat hasilnya kalian bisa langsung aja cek di IG aku akbar sweg2 teman-teman nah disitu kalian bisa lihat hasilnya secara langsung itu bener-bener cakep dan bikin nagih banget jadi jangan lupa kalian cek video yang di sana ya teman-teman kan tuh bener-bener keren abis ini hasilnya bener-bener cakep Nah setelah ini teman-teman langsunglah kita save disini atas sini ini kita save kita save aja langsung sampai selesai Nah itu aja sih caranya teman-teman gampang banget kan dan jangan lupa teman-teman kalau kalian berhasil komen di bawah ya berhasil gitu teman-teman semoga video ini bisa membantu kalian dan bisa memberi tahu apa ya kayak ngasih ilmu gitu teman-teman cara ngedit yang kece banget di sikop bagi 2 ini semoga video ini bermanfaat klik jika kalian suka dan subscribe ya teman-teman sampai jumpa di next video akbar sweg jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian agar kalian enggak capek lagi jelas-jelas ini ketika ada teman-teman kita yang nanya nih Bagaimana secara buat video Bagaimana cara buat video kan banyak banget pasti yang nanya seperti itu Nah jangan lupa untuk share video ini teman-teman sampai jumpa di video berikutnya